Kehidupan wanita di Uzbekistan mungkin berbeda dengan kehidupan wanita di negara lain, terutama karena perbedaan budaya dan tradisi. Beberapa hal yang mungkin dianggap aneh atau unik mengenai kehidupan wanita Uzbekistan meliputi pernikahan dini di Uzbekistan, ada kecenderungan untuk menikah pada usia yang masih muda, terutama di pedesaan. Meskipun usia minimum untuk menikah secara hukum adalah 18 tahun, beberapa perempuan menikah lebih awal karena tekanan sosial dan budaya. Meskipun Uzbekistan telah membuat kemajuan dalam hak-hak wanita, masih ada masalah yang perlu diatasi. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga dan perekrutan paksa wanita untuk bekerja di industri seks. Uzbekistan, pada dasarnya merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tengah. Uzbekistan berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Kyrgyzia dan Tajikistan di timur, Afganistan di selatan, dan Turkmenistan di barat. Dengan beribu kotakan kota Tashkan. Negara ini memiliki sejarah dan kebudayaan yang kaya, termasuk bangunan bersejarah dan situs warisan dunia UNESCO, seperti Samarkand, Buhara, dan Hifa. Selain itu, bersama-sama dengan negara-negara tetangganya, Uzbekistan memiliki sejarah yang panjang dan mendalam sebagai bagian dari rute sutra dan terkenal dengan keramah tamahannya. Negara ini sudah banyak berkembang dalam bidang pariwisata, pertanian, dan industri. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Uzbek, tetapi bahasa Rusia juga sering digunakan. Kehidupan masyarakat Uzbekistan cukup beragam karena negara ini mencakup berbagai kelompok etnis, agama, dan latar belakang budaya. Beberapa aspek kehidupan masyarakat Uzbekistan yang menonjol meliputi kebudayaan. Kebudayaan Uzbekistan dipengaruhi oleh sejarah panjang mereka yang melibatkan banyak peradaban, terutama Persia, Arab, dan Turki. Kebudayaan ini tercermin dalam musik, tari, seni, arsitektur, dan pakaian tradisional mereka. Keramah tamahan, orang Uzbek terkenal dengan keramah tamahan mereka, yang mencakup mengundang orang asing ke rumah mereka untuk menikmati hidangan tradisional, minum teh, dan bercakap-cakap tentang berbagai topik. Menghormati tamu adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Soal kegiatan agama, mayoritas masyarakat Uzbekistan beragama Islam, kebanyakan dari sekte sunni. Namun, praktik keagamaan mereka cenderung moderat dan toleran, dan banyak orang yang lebih mementingkan adat dan kebiasaan lokal ketimbang praktik keagamaan yang ketat. Tradisi, masyarakat Uzbek memiliki banyak tradisi yang unik, termasuk perayaan seperti nafrus, tahun baru, yang melibatkan pertunjukan musik, tarian, dan permainan, serta hidangan khas. Pernikahan tradisional juga merupakan peristiwa yang penting, dengan upacara dan perayaan yang berlangsung selama beberapa hari. Ekonomi, ekonomi Uzbekistan terutama didasarkan pada pertanian, meskipun sektor industri, terutama pengolahan mineral dan produksi energi, juga penting. Negara ini kaya sumber daya alam, termasuk emas, uranium, dan gas alam. Secara keseluruhan, kehidupan masyarakat Uzbekistan mencerminkan warisan budaya yang kompleks dan beragam yang telah berkembang selama berabad-abad dan terus beradaptasi sejalan dengan perkembangan modern. Karakter wanita Uzbekistan dapat bervariasi setiap individu, tetapi ada beberapa karakteristik umum dan nilai budaya yang sering ditemukan dalam masyarakat Uzbekistan. Berikut beberapa hal yang mungkin menonjol dalam karakter wanita Uzbekistan. Kehangatan dan keramah tamahan, wanita Uzbekistan, seperti pria, terkenal karena keramah tamahan mereka. Mereka dengan senang hati menerima tamu di rumah mereka dan menghormati tamu dengan menyediakan hidangan khas dan menjadi tuan rumah yang baik. Kekeluargaan, nilai-nilai keluarga sangat penting bagi wanita Uzbekistan. Mereka cenderung menjaga hubungan yang kuat dengan anggota keluarga baik dekat maupun jauh. Mereka sering mengambil peran penting dalam mengasuh anak-anak dan merawat anggota keluarga yang lebih tua. Kehormatan dan martabat, wanita Uzbekistan sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mereka dan keluarga mereka. Mereka memiliki kebanggaan dalam tradisi dan budaya mereka dan mematuhi adat istiadat dalam berbagai aspek kehidupan. Keterampilan dan kerja keras, wanita Uzbekistan dikenal karena keterampilan tradisional mereka, seperti menjahit, tenun, memasak, dan kerajinan tangan lainnya. Mereka sering bekerja keras untuk mengekspresikan dan mempertahankan warisan budaya mereka melalui kegiatan ini. Penampilan, wanita Uzbekistan umumnya sangat perhatian pada penampilan mereka. Mereka sering mengenakan pakaian tradisional, terutama di acara-acara khusus, dan merawat diri mereka untuk tampil cantik dan rapi. Pendidikan, seperti halnya penduduk Uzbekistan pada umumnya, wanita di negara ini semakin mendapatkan akses ke pendidikan dan kesempatan kerja. Banyak wanita Uzbekistan yang mengejar pendidikan tinggi dan memasuki dunia kerja di berbagai bidang. Perlu diingat bahwa karakteristik ini adalah generalisasi, dan setiap individu berbeda. Namun, karakteristik ini memberikan gambaran tentang beberapa nilai dan sikap yang mungkin dimiliki oleh banyak wanita Uzbekistan. Selain sebagaimana hal-hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, perlu pula kamu ketahui hal berikut. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari saat berada di Uzbekistan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap budaya dan adat setempat. Penampilan, hindari berpakaian terbuka atau yang mengekspos terlalu banyak kulit, terutama di tempat-tempat umum dan di masjid. Wanita harus memastikan bahu dan lutut mereka tertutup, terutama saat mengunjungi tempat-tempat keagamaan. Kehormatan dan sopan santun, jangan menyinggung perasaan orang lokal dengan membuat komentar negatif tentang negara, budaya, agama, atau sejarah mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghargai adat istiadat setempat dan menjaga percakapan yang sopan dan menghargai pendapat yang berbeda. Fotografi, mintalah izin sebelum mengambil foto orang atau properti milik pribadi. Juga, jangan mengambil foto di pangkalan militer, bandara, stasiun kereta api, atau jika ada tanda yang melarang fotografi. Alkohol, meskipun alkohol legal di Uzbekistan, hindari minum alkohol di tempat-tempat umum atau mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Jangan mabuk atau membuat keonaran di tempat umum. Uang, jangan menukar uang di pasar gelap atau dengan orang asing, karena ini ilegal di Uzbekistan. Selalu menukar uang di ban, hotel, atau tempat penukaran uang yang resmi. Tindakan kasar, jangan bersikap kasar atau tidak sopan kepada orang lokal. Hal ini mungkin meliputi berbicara dengan nada tinggi, berkata kasar, atau menunjukkan ketidakpuasan secara terbuka.